Halo sahabat FOMATIC, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Rans Nusantara FC melawan Persija Jakarta. Nah kita tau memang Persija Jakarta menggunakan tim lapis keduanya ya, tidak tim intinya yang mereka turunkan. Karena mereka menjaga pemainnya supaya tidak tercedera. Seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di FOMATIC Channel. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, tepatnya jam 20.30 malam waktu Indonesia Barat. Kalau melihat head-to-head yang tercatat di aplikasi playscore.id, ternyata mereka sama sekali belum bertemu. Baik pun di Liga 2 maupun di Liga 1 karena memang Rans Nusantara adalah tim yang baru promosi ke Liga 1. Nah kalau kita melihat 5 pertandingannya dari Rans Nusantara, performa mereka kurang begitu baik memang. Mereka berhasil menang 1 kali, draw 3 kali dan mereka kalah 1 kali. Nah di pertandingan terakhir, Rans Silagon bermain imbang dengan Madura United dengan skor 0-0. Nah di pertandingan ini, Rans Nusantara kalah jauh secara ball position dari Madura United. Yaitu Madura United sebanyak 61% sedangkan Rans Nusantara sebanyak 39%. Dari total shooting, Madura United berhasil 15 kali shooting sedangkan Rans Nusantara sebanyak 12 kali shooting dan masing-masing melakukan 5 kali shoot on target. Nah kalau melihat pertandingan ini memang sepertinya Rans Nusantara kurang bisa menguasai pertandingan ya. Nah Madura United lebih menguasai pertandingan, sepertinya kelihatan bahwa Rans Nusantara permainnya masih belum klopnya. Karena memang tim ini masih sangat baru sekali. Karena mereka banyak sekali melakukan perubahan, Madura United juga banyak melakukan perubahan tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Rans Nusantara. Jadi sebenarnya ajang dari pramusim ini memang waktu yang tepat untuk mereka merancik bagaimana atau mengetes bagaimana strategi mereka bermain nanti di Liga 1. Nah sedangkan kalau kita melihat performance dari Presiden Jakarta di 5 pertandingan terakhir mereka memang performanya kurang begitu baik ya. Mereka kalah di 3 pertandingan mereka terakhir dan mereka menang 1 kali dan imbang 1 kali. Di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari Barito Putra dengan skor 2-0. Nah di pertandingan ini memang Presiden Jakarta menurunkan tim lapis kedua ya. Tapi walaupun tim lapis kedua setidaknya mereka berhasil melakukan perlawanan yang cukup kalau menurut gue melawan Barito Putra. Walaupun secara ball position mereka kalah di angka 35% atau terlalu juga mereka hanya 8 kali dan hanya melakukan 2 kali shoot on target. Nah sebenarnya di pertandingan ini Presiden Jakarta mendapatkan beberapa peluang emas. Cuman hanya sepertinya memang tingkat finishingnya masih belum baik. Karena memang rata-rata yang diturunkan adalah pemain muda. Jadi mereka sedikit kurang tepat dalam mengambil keputusan. Yang dimana mereka harusnya masih bisa mengumpan mereka mencoba untuk melakukan shootingnya. Entah kenapa mungkin sepertinya pemain-pemain Presiden yang mencoba menunjukkan nih. Ini gue layak nih buat masuk tim intinya Presiden. Ya jadi mereka sedikit over performance sih kalau menurut gue. Ya itu wajar sih kalau menurut gue karena mereka memang mau membuktikan di ajang ini bahwa mereka layak untuk dilirik oleh pelatih mereka yaitu Thomas Doll. Kita lihat nanti seperti apa pertandingan selanjutnya. Nah balik ke pertandingan antara Rats Nusantara melawan Presiden Jakarta. Nah kalau menurut gue sepertinya performa Rats Nusantara memang kurang begitu baik saat ini. Sedangkan Presiden Jakarta lebih baik dibandingkan dengan Rats Nusantara kalau menurut gue. Tapi memang disini adalah faktor tingkat finishingnya seperti apa. Nah kalau menurut gue di pertandingan kali ini kemungkinan akan berakhir imbang. Tapi kalau misalnya Presiden Jakarta berhasil memperbaiki tingkat finishingnya mereka. Mungkin bisa jadi Presiden Jakarta yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi Rats Nusantara FC juga kalau mereka sudah klub bisa jadi mereka berhasil memainkan lini tengahnya mereka. Dan akhirnya mereka bisa menciptakan beberapa peluang ketika melawan Presiden Jakarta. Ya bisa jadi juga Rats Nusantara FC yang memenangkan pertandingan ini. Tapi kalau menurut gue sih pertandingan ini akan berakhir imbang. Oke terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maji sepak bola Indonesia. Indonesia juara.